Dalam meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan seleksi tilawatil Quran ke-1 dan MTQ ke-3 tingkat kecamatan Alam Barajo bertempat di Masjid Muhammad Fabian Syaputra, turut dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Anti Yosefa dari Dapil Alam Barajo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri penutupan kegiatan seleksi tilawatil Quran ke-1 dan MTQ ke-3 tingkat kecamatan Alam Barajo bertempat di Masjid Muhammad Fabian Syaputra. Angkota DPRD Kota Jambi Anti Yosefa selaku dapil kecamatan Alam Barajo mengatakan bahwa MTQ kecamatan Alam Barajo ini berjalan dengan lancar sampai dengan penutupan kegiatan tersebut. Dirinya berharap dengan adanya MTQ ini dapat lebih ditingkatkan lagi nilai-nilai keislaman di kecamatan Alam Barajo, terutama kepada masyarakat Muslim Kota Jambi. Walaupun kami dari fraksi BKS, satu-satunya memang fraksi yang kurang tersepakat dan menjelaskan komunitasnya mengambil pengusahaan untuk menaikkan BPM. Dan walaupun pemerintah memberikan ya bantuan PLT ya, bantuan langsung kunai, ya namun itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Jadi, ini akan dampaknya sangat besar ya kita ke depannya. Dan ini memang kita menyayangkan sekali. Sekarang ya, pemerintah sudah memutuskan ya, kita ya berharap ya ke depannya. Para kestabilan ekonomi itu ya, ini tahu juga pemerintah.